Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam jumpa Kembali lagi dengan Kak Fauzi di channel Diari Kampus Yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif Halo adik-adik, kelas 12, SMA maupun SMK Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan Dimudahkan rezekinya Dan tentunya diberi semangat untuk belajar dan terus belajar Agar bisa meningkatkan kualitas adik-adik Dan tentunya bisa masuk di universitas dan politeknik Yang adik inginkan di tahun 2022 ini Dengan berbagai macam jalur Amin-amin, yarobal alamin Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas tentang nilai rapot minimal Masuk di Institut Teknologi 10 November atau ITS tahun 2022 Simak video ini dari awal sampai akhir adik-adik Agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh Dan tak lupa bagi adik-adik yang baru bergambung dengan channel Diari Kampus Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Dan mohon dukungannya kepada adik-adik Agar like, share, dan komen Dan tentunya subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar adik-adik mendapatkan informasi update Seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah Maupun informasi-informasi yang lainnya Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik Di TikTok, di Instagram Maupun di WhatsApp grup adik-adik Agar adik-adik mendapatkan informasi Yang bermanfaat dari video ini Baik, langsung saja Saya informasikan kepada adik-adik Untuk nilai minimal raport masuk Institut Teknologi 10 November Surabaya Atau ITS tahun 2022 Adik-adik perlu diketahui bahwa ITS Surabaya Adalah salah satu institut atau kampus teknik terbaik di Indonesia Selain Institut Teknologi Bandung Jadi adik-adik jika menjadi mahasiswi atau mahasiswa di Institut 10 November Maka patut berbangga Adik-adik akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas Khususnya di jurusan-jurusan strategis, teknik, sains Maupun jurusan-jurusan yang lainnya Dan perlu diketahui bahwa Untuk masuk di Institut 10 November Kuota terbanyaknya di SNMPTN dan SBMPTN Di tahun 2022 ini Langsung saja saya informasikan nilai minimal Adik-adik masuk di Universitas atau di Institut Teknologi 10 November Surabaya Di tahun 2022 Yang pertama adalah jurusan paling favorit Adik-adik perlu diketahui bahwa jurusan paling favorit di Institut Teknologi 10 November Adalah jurusan teknik informatika Jadi perhatikan nilai minimalnya adalah 88 Kemudian dilanjutkan dengan sistem informasi Nilainya sama 88 Teknik elektro 87 Kemudian dilanjutkan dengan teknik industri adik-adik Dengan nilai minimal 87 Kemudian dilanjutkan dengan arsitektur Jadi jurusan yang sangat-sangat prospek Kedepannya sangat bagus sekali Arsitektur ini Maka adik-adik bersyukur Nantinya kalau yang bisa masuk di jurusan arsitektur Institut 10 November atau ITS Dengan nilai minimal 87 Kemudian dilanjutkan dengan statistika Nilai minimalnya adalah 86 Kemudian teknik kimia 86 Kemudian dilanjutkan dengan teknik sipil 86 Kemudian dilanjutkan dengan teknik mesin 86 Kemudian dilanjutkan dengan teknik multimedia dan jaringan Jadi ini berbeda dengan teknik informatika adik-adik Jadi kalau multimedia lebih banyak Adik-adik nanti diajari mendesain Dan sistem jaringan komputer Maka yang kalau di teknik informatika Lebih dalam ke programnya adik-adik Nilai minimalnya adalah 85 Dilanjutkan dengan teknik geofisika 85 Kemudian di teknik lingkungan 85 Dilanjutkan dengan teknik matematika dan metologi Nilai minimalnya adalah 84 Kemudian di matematika murni atau matematisain minimal 84 Dilanjutkan dengan kimia murni 84 Kemudian dilanjutkan dengan manajemen bisnis 84 Dilanjutkan dengan PWK atau perancanaan wilayah kota Yang nilai minimalnya 84 Dilanjutkan dengan teknik fisika Jadi berbeda adik-adik Jurusan fisika murni dengan teknik fisika secara keilmuan Minimal 83 Kemudian dilanjutkan dengan teknik geometika 83 Kemudian dilanjutkan dengan jurusan teknik perkampalan 83 Kemudian dilanjutkan lagi adalah teknik sistem kapal Jadi berbeda dengan teknik perkapalan Dan teknik sistem kapal Nilai minimalnya adalah 82 Dilanjutkan dengan biologi murni 81 Kemudian dilanjutkan dengan adik-adik yang ingin masuk di jurusan ini Yakni adalah jurusan Despro Atau jurusan Desain Komunikasi Visual 81 Jadi ingat adik-adik untuk jurusan Despro Pastinya ada nilai indikator portofolio Jadi perhatikan adik-adik Jika adik-adik yang ingin masuk di jurusan Desain Komunikasi Grand Visual Silahkan upload kemampuan terbaik adik-adik di wilayah atau di disiplin ilmu Desain Kemudian dilanjutkan dengan jurusan fisika adik-adik Nilai minimalnya adalah 80 Kemudian dilanjutkan dengan teknik kelautan Perhatikan adik-adik nilai minimalnya cukup kecil adik-adik 79 Kemudian dilanjutkan dengan teknik sistem kapal di bawahnya lagi Yaitu 78 Itu paparan dari saya Untuk adik-adik yang perlu diperhatikan adalah nilai minimal Masuk di Institut Teknologi 10 November Surabaya Dan saya perlu tekankan ini adalah nilai minimal adik-adik Dan itu akan sangat bisa berubah di tahun 2022 ini Tetapi informasi yang saya sampaikan ini Paling tidak menjadi ukuran adik-adik melihat menakar nilai adik-adik Di semester 1 sampai semester 5 Jadi perlu diperhatikan SNMPT hanya menggunakan nilai di semester 1 sampai semester 5 Dan hanya 6 mata pelajaran Baik untuk IPAL maupun IPS Dan 4 mata pelajaran di jurusan atau di sekolah kejuran atau SMK adik-adik Untuk macam-macam mata pelajarnya silahkan simak video saya yang sebelumnya adik-adik Baik itu saja informasinya Semoga sangat bermanfaat untuk adik-adik khususnya kelas 12 SMA maupun SMK Yang alhamdulillahnya eligible di tahun 2022 Yang punya kesempatan mendaftar di SNMPTN Dan saran saya adik-adik Silahkan maksimalkan SNMPTN ini di tahun ini Karena adik-adik jika di tahun ini tidak mendaftar SNMPTN Dan merupakan siswa eligible Maka adik-adik tidak akan bisa mendaftar SNMPTN di tahun 2023 Atau di tahun depan Dan terakhir saya tekankan lagi Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di Institut 10 November Surabaya melalui jalur SNMPTN Juga menerima KIP kuliah Jadi adik-adik manfaatkan sebaik-baiknya Tetap semangat, tetap belajar Agar adik-adik dapat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini Amin amin ya Rabbil Alamin Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam jumpa Terima kasih telah menonton!